Selain pesona pantainya, Bali juga mempunyai wisata air terjun yang baru-baru ini sedang populer, yaitu air terjun sekumpul yang memiliki ketinggian sekitar 40 meter dengan pemandangan yang memanjakan mata. Air terjun ini berlokasi di Bali Utara tepatnya di Buleleng. Air terjun sekumpul ini terdiri dari sekumpulan air terjun dengan jumlah total 7 air terjun di satu area yang sama. Air terjun sekumpul memiliki beberapa versi. Pertama, nama ini diambil karena di lokasi yang sama terdapat sekumpulan air terjun yang bisa dinikmati. Beberapa nama air terjun tersebut adalah air terjun git-git, air terjun lemuki, air terjun munduk, dan air terjun les Buleleng. Jaraknya hanya dipisahkan 2 hingga 3 kilometer. Namun, ada juga yang menyebut bahwa nama sekumpul ini diambil dari dua air terjun utama yang saling berdekatan. Warga lokal sering menyebut sebagai air terjun cemburan. Meskipun berdekatan, dua air terjun ini berasal dari sumber mata air yang berbeda. Ada air terjun yang berasal dari sungai dan ada yang berasal dari sumber mata air alami. Destinasi wisata ini tepatnya berada di Desa Sekumpul, Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng. Desa Sekumpul berada sekitar 85 kilometer dari Bandarangurah Rai. Jarak tempuhnya memakan waktu sekitar 2-3 jam jika melewati Jalan Denpasar Singaraja. Sementara itu, jalan menuju air terjun ini dari tempat parkir di desa membutuhkan usaha ekstra mengingat lokasinya yang tersembunyi. Untuk menuju wisata ini, Anda harus berjalan kaki melewati jalur banyak tangga licin dan harus menyeberangi sungai untuk melihat dari dekat. Ada pun jumlah anak tangga yang harus dilewati sekitar 350 hingga 365 anak tangga. Ketika Anda menyusurinya, telinga Anda akan dimanjakan dengan suara gemuruh air terjun yang seakan memberikan semangat untuk terus berjalan. Sebagai informasi, objek wisata air terjun sekumpul ini buka setiap hari mulai pukul 8, pukul 17 Wita. Untuk harga tiket masuk kawasan ini tidak terlalu mahal. Anda cukup mengeluarkan uang sebesar 10.000 rupiah saja, namun untuk wisatawan asing mancanegara akan dikenakan biaya sebesar 20.000 rupiah. Harga tiket tersebut hanya untuk mengakses air terjun saja, jika Anda ingin mengeksplor lebih dalam lagi akan ada biaya khusus. Nantinya, ada pemandu yang mengantar Anda. Terdapat dua jenis trekking yang bisa Anda pilih. Untuk medium trekking, Anda harus mengocek kantong sebesar 125.000 rupiah dan long trekking sebesar 200.000 rupiah. Harga tersebut sudah termasuk biaya pemandu wisata. Tidak hanya itu, bagi pengunjung yang mengunjungi kawasan ini dengan membawa kendaraan, Anda akan membayar biaya parkir seharga 2.000 rupiah untuk kendaraan roda 2. Sedangkan untuk kendaraan roda 4 Anda harus membayar 5.000 rupiah. Nah, itulah beberapa informasi tentang keunikan air terjun sekumpul Hiden Gembali. Jika Anda tertarik untuk mengunjungi Pulau Dewata, jangan lupa untuk mampir ke Kabupaten Buleleng untuk menikmati keindahan air terjunnya. Terima kasih telah menonton!